Intro Dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno, setelah melaunching divisi di Bandara Internasional Minangkabau, langsung melakukan kunjungan desa wisata nyarai yang berada di kenegarian Salibutan, Kecematan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariyaman. Kedatangan Sandiaga Uno ke desa wisata nyarai dalam rangka penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia atau Adwi tahun 2023 ini. Desa wisata nyarai merupakan desa wisata yang pertama yang dikunjungi Sandiaga Uno dalam penilaian Adwi tahun ini. Desa wisata nyarai yang berada di kaki bukit barisan, termasuk wisata minat khusus, karena untuk mencapai tempat air terjun dan pemandiannya yang sangat menakjubkan di desa wisata tersebut, pengunjung harus menyelusuri hutan lindung dan sungai dengan jalan setapak. Namun pengunjung juga bisa menikmati spot lainnya. Di desa wisata nyarai tersebut, tempat pemandian dan mancing yang cukup terkenal di beberapa negara. Selain melihat posko masuk dan fasilitas penunjang lainnya, Sandiaga Uno juga menyambangi ibu-ibu pelaku MKM yang ada di daerah tersebut. Sebelum mengakhiri kunjungan di desa wisata nyarai, Sandiaga Uno dibawa ke tempat pemandian Lubuk Napa dengan menggunakan mobil off-road. Di Lubuk Napa, Menteri Pada Wisata dan Ekonomi Kreatif memancing ikan dan melakukan penantai tanganan, MOU, dengan pelaku wisata di daerah tersebut. Desa wisata nyarai, menurutnya merupakan desa wisata berkualitas dan berkelanjutan karena berbasis lingkungan. Dalam kunjungan kerja di Sumatera Barat, selain desa wisata nyarai, Sandiaga Uno juga mengunjungi desa wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang dan desa wisata Kampung Adat di Kabupaten Sijonjong. Ini adalah pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan karena konservasi. Beberapa tahun yang lalu akan dibangun jalan yang akhirnya oleh masyarakat setempat, oleh Pog Darwis, anak-anak muda, disarankan untuk tidak berlanjut, karena ini akan merusak ekosistem, oleh karena itu masyarakat mengembangkan usaha wisata tersebut. Bagus karena kita pertama kali dikunjungi, si minggu selalu kembang, langsung persiapan. Jadi kita apa adanya saja. Nyarakan sudah siap kan, tidak ada tambah-tambahnya, paling sedikit saja, yang perlu di sekalipun persiapan. Dari Padang Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan. Terima kasih.